berusia lanjut menambah stamina menambah gairah sek dan memulihkan yaitu rasa percaya diri dan kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat pemirsa dan subscriber sekalian dimanapun berada semoga Allah yang mahasisah senatiasa memberikan kebahagiaan buat kita semua bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat berjumpa kembali dengan saya Zun Benusun insyaallah pada kesempatan ini saya akan menerangkan atau membahas secara singkat cara meramu ramuan tradisional yaitu yang saya namakan nantinya ramuan makjun basah makjun basah ini hanya kita guna dengan tiga bahan saja ya hanya dengan tiga bahan saja yang pertama bubuk kopi ataupun kopi hitam yang kedua kuning telur yang ketiga gula aren dan jangan lupa juga kita siapkan alat-alat yang kita gunakan seperti pisau, telenan, sendok dan alat untuk mengaduk telur baiklah sekarang akan saya sampaikan, akan saya jelaskan ya cara meramu ataupun cara meracik yaitu makjun basah ini pertama gula aren yang telah kita siapkan kita iris-iris ya seperti ini gunanya kita iris ialah untuk memudahkan kita ketika nanti kita aduk ataupun kita kocok agar mudah agar mudah hancur begitu ya nah setelah itu gelas yang telah berisikan kuning telur tadi lalu kita aduk seperti ini nah setelah kuningnya pecah seperti ini lalu kita tambahkan bubuk kopi nah kita aduk ya kita aduk seperti ini setelah itu kita tambahkan bahan terakhir bahan terakhirnya adalah gula aren nah seperti ini kita aduk ya kita aduk nah setelah jadinya seperti ini maka racikan makjun basah ini siaplah untuk kita konsumsi namun alangkah baiknya terlebih dahulu saya terangkan tentang manfaat ramuan ataupun racikan makjun basah ini makjun basah ini sangat bermanfaat sekali buat kita pria yang sudah berusia lanjut menambah stamina menambah gairah sek dan memulihkan yaitu rasa percaya diri dan kuat kuat mencari napkah untuk anak dan istri kuat beribadah dan kuat yaitu melakukan aktivitas di ranjang dan racikan makjun basah ini sangat baik juga dikonsumsi bagi kita yang belum mempunyai tan sedikit ya ini tadi yang ketiga bahan yang telah kita aduk di dalam gelas tadi jangan kita jangan kita tambahkan air lagi cukup begitu saja nanti kita konsumsi seperti itu saja baik sekarang akan saya jelaskan cara konsumsinya ataupun cara meminumnya baik akan kita konsumsi ya kita menggunakan sendok ya kita gunakan sendok ini makjun basah ini akan saya konsumsi dengan makjun racikan saya juga yang saya namakan makjun sambung nyawa pria jadi kalau kita ada di rumah makjun seperti ini boleh kita kombinasikan dengan racikan makjun basah ini seperti ini saya ambil satu butir bismillah rupiah 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 saya kunyah lalu ya kita ambil ini satu sendok saja nah ini satu sendok ini perhatikan ya satu sendok kita langsung kita buat begini bismillah rupiah man rohim satu sendok jadi waktu yang tepat konsumsinya itu satu harinya tiga kali satu sendok satu satu hari tiga kali pagi sekali setelah kita sarapan tengah hari sekali ya setelah kita makan siang maka sekali lagi sewaktu kita setelah makan sore ataupun makan malam mudah-mudahan setelah kita konsumsi ini ketika kita bangun tidur pada keesokan harinya maka badan kita pun akan nyaman kita pun sehat sehat bugar begitu ya sehat bugar kita pun gagah kembali perkasa kembali baiklah pemirsa sekalian yang dirahmat demikian tadi penyampaian saya ataupun tentang penjalan saya tentang meraci makjun basah ataupun jamu basah ini jadi mohon dimaafkan kadang ada bahasa saya pun yang kurang baik ataupun kurang sempurna ketika saya menyampaikannya dalam penyampaiannya jadi disini saya mohon maaf yang sebesar terbesarnya maklum saja saya ini adalah seorang hamba yang hina miskin papa doib lahola wala kuatabil lahil anil adib jadi harap dimalumi bila penyampaiannya kurang bagus tapi mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan ini yaitu berumum buat buat kita semua dan terima kasih atas segala perhatiannya saya Zun Benusen segera pamit undur dari hadapan pemirsa dan subscriber sekalian saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh